Sebuah bingkai foto yang berbentuk persegi diputar 45 derajat dengan sumbu putar titik perpotongan diagonal-diagonalnya. Jika panjang sisi persegi adalah 1 cm, luas irisan antara bingkai foto sebelum dan sesudah diputar adalah berapa cm persegi. Kita gambar perseginya dulu. Lalu kita putar 45 derajat. Yang diarsir itu adalah luas irisan antara bingkai foto sebelum dan sesudah diputar. Kita buat garis bantu. Misalkan titiknya A, B, C, D, E. Yang AC adalah, AC itu setengah kali diagonal persegi. Panjang sisi persegi 1, panjang diagonalnya akar 2, maka AC adalah setengah kali akar 2. Atau bisa juga kita pakai ruas pitagoras siku-siku setengah kwadrat ditambah setengah kwadrat. Lalu diakar hasilnya AC adalah setengah akar 2. Panjang BC adalah AC dikurangi AB. AB itu adalah setengah kali sisi persegi. Panjang sisi perseginya 1, maka AB sama dengan setengah. Jadi BC adalah setengah akar 2 dikurangi setengah. Panjang DE 2 kali, panjang BC 2 kali, setengah akar 2 dikurangi setengah. Sama dengan akar 2 kurangi 1. Luas irisan adalah luas persegi dikurangi 4 kali luas segitiga kecil C, D, E. Karena luas C, D, E itu, kalau lihat di gambar ya, seperti luas segitiga yang di pojok-pojok yang warna oranye itu, yang tidak terhasil itu, luasnya sama dengan C, D, E. Karena ada 4 segitiga kecil yang di pojok itu, kita langsung kalikan 4. 4 kali luas segitiga kecil. Luas persegi, kita hitung dulu. Perseginya 1 kali 1, sisi kali sisi dikurangi 4 kali luas segitiga, alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi. 4 kali setengah kali. BCnya setengah akar 2 dikurangi setengah. Dan DEnya akar 2 dikurangi 1. 1 kali 1, 1. 4 kali setengah dicoret menjadi 2. 2 kali setengah akar 2 kurangi setengah, sama dengan akar 2 kurangi 1. Masih ada akar 2 kurangi 1 lagi. Akar 2 kurangi 1 dikali akar 2 kurangi 1. Hasilnya adalah 2 kurangi 2 akar 2 ditambah 1. Kita buka kurungnya menjadi 1 kurangi 2 ditambah akar 2. 2 akar 2 dikurangi 1. Sama dengan 2 akar 2 dikurangi 2. Itu adalah luas irisan. Terima kasih. Bye-bye.